Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ 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 Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... Sampai jumpa Selamat pagi, selamat datang di acara workshop permainan tradisional. Acara ini merupakan rangkaian acara Knowledge Base Industry 2018 yang diselenggarakan oleh Perpusakaan Universitas Indonesia. Acara ini tidak dapat tersenggala dengan nangkar tanpa adanya dukungan dari PT Jasaraya Tamajaya Buwana. Yang saya hormati Kepala Perpusakaan Universitas Indonesia yang pada kesempatan kali ini diwakilkan oleh Koordinator Layanan Perpusakaan Universitas Indonesia, Ibu Maria Emhum. Yang saya hormati Ketua Pusat Kajian Lontar Universitas Udayana, Bapak Doktor-Doktor Andes Ida Bagus Raiputra Emhum. Yang saya hormati kedua narasumber kita hari ini yaitu Bapak Made Taro dan Bapak Igede Bagus Tarmada, Igede Tarmada mohon maaf. Serta peserta pelatihan workshop permainan tradisional yang saya muliakan. Perkenalkan, saya Mutiang Greini akan memandu acara ini sampai 2,5 jam ke depan. Sebelum kita mulai acara hari ini, kita akan mendengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh Koordinator Layanan Perpustakaan Universitas Indonesia, Ibu Maria Emhum. Kepada Ibu Maria kami persilahkan. Yang terhormat Bapak Igede Tarmada, Pelestari Dongeng dan Permainan Tradisional Bali. Yang terhormat Bapak Made Taro, Pelestari Dongeng dan Permainan Tradisional Bali. Yang terhormat Bapak Doktor-Doktor Andes Ida Bagus Raiputra Emhum, Ketua Pusat Kajian Lontar Universitas Udayana. Yang terhormat Bapak Ibu Guru TK dan Apaut. Yang terhormat Bapak Ibu Komunitas Olahraga Tradisional Indonesia. Yang terhormat Bapak Ibu Komunitas Yoyo Mania. Yang terhormat Bapak Ibu Komunitas Simpul Selatan. Yang terhormat Bapak Ibu Komunitas Tradisional Game Return. Yang terhormat Bapak Ibu dan adik-adik mahasiswa peserta workshop yang hadir pada hari ini. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Awal kita mulai dengan mengucapkan puji syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT atas selimpahan nikmatnya sehingga kita semua dapat berkumpul, berkekiatan di tempat ini. Pada kesempatan ini izinkan kami menyampaikan mewakili Kepala Perpustakaan Tasi Indonesia Bapak Dr. Fuad Ghani SSMA yang berhalangan hadir untuk menyampaikan sambutan dan membuka kegiatan workshop permainan tradisional. Di era destruktif saat ini permainan tradisional telah mulai terpinggirkan dan digantikan oleh permainan dari luar. Anak-anak milenial lebih menggandrungi games di gadget mereka ketimbang bermain bersama dengan teman-temannya. Mereka sangat asik dan dengan dirinya sendiri tanpa memperhatikan teman-teman di sekelilingnya. Apa sebenarnya yang salah terhadap fenomena ini? Kita sebagai orang tua harus berjuang memperkenalkan permainan tradisional kepada anak sejak dini. Karena hal ini dapat memberikan banyak manfaat untuk tumbuh kembang anak. Di antaranya menumbuhkan rasa kebersamaan, kekompakan, dan melatih kecerdasan motorik mereka. Sehubungan dengan itu, sasaran peserta pada workshop hari ini adalah para guru, paut, teka, mahasiswa, dan komunitas permainan tradisional. Hal ini karena guru adalah salah satu agent of change yang berperan penting dalam mencetak generasi muda nantinya. Bapak-Ibu, para narasumber dan undangan yang kami hormati. Workshop ini diselenggarakan dengan tujuan untuk satu, memberikan skill kepada guru paut dan teka dalam memimpin permainan tradisional agar menyenangkan untuk anak-anak. Kedua, memberikan pengetahuan kepada guru paut dan teka dalam menyesuaikan kesulitan permainan tradisional anak berdasarkan kategori usia anak. Yang ketiga, menanamkan rasa kebersamaan, kekompakan, melatih kecerdasan motorik, dan nilai positif lainnya melalui permainan tradisional anak. Workshop ini akan diawali dengan paparan dari narasumber, kemudian praktek memainkan permainan tradisional anak oleh narasumber, dan diakhiri dengan praktek memainkan permainan tradisional oleh para peserta workshop. Kegiatan workshop ini dilaksanakan pada Jumat 26 Oktober 2018 bertempat di Aula Terapung Perpustakaan Tas Indonesia Kampus UI Depok dari pukul 9 pagi sampai dengan pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Demikian sambutan yang dapat kami sampaikan pada kegiatan workshop permainan tradisional pada hari ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada para koordinator Perpustakaan Tas Indonesia, pimpinan DPPF Unitas Indonesia yang telah memfasilitasi terselenggaranya kegiatan ini. Akhir kata kami sampaikan terima kasih kepada Panitia, khususnya Bapak Dr. Andes Fauzi Ajan, Mbak Aswina, Mas Naufal, Mbak Dita, Mbak Cempaka, Mbak Intan, Mbak Mutia, Bucandra, dan rekan-rekan lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah bekerja mensukseskan kegiatan ini. Kami mohon maaf apabila dalam penyelenggaraan kegiatan ini terdapat kekurangan. Selamat mengikuti workshop, semoga apa yang kita lakukan pada hari ini dapat bermanfaat dan anak-anak Indonesia dapat mencintai dan melestarikan permainan tradisional Indonesia. Terima kasih, wabilahi taufiq wal hidayah, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk sekalian membuka dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, maka workshop permainan tradisional pada pagi hari ini kami buka. Terima kasih Ibu Maria atas sambutannya. Baik, sudah tidak sabar ya, kita mau mulai workshop kita hari ini. Kita akan belajar tentang permainan tradisional dari ahlinya langsung. Sebelum kita mulai, boleh saya tahu dulu peserta hari ini dari mana saja. Ada yang dari guru TK? Oh, kebanyakan guru TK ya. Guru Pak Ut mungkin? Baik. Selain itu? Guru SD? Oh SD ada juga. Ibu rumah tangga? Oh bukan, Bapak. Ibu rumah tangga juga. Mahasiswa mungkin? Rame ya. 2000 orang kurang lebih ada di sini. Baik, kan setelah acari ini kita dapat ide baru, materi baru, semangat baru yang bisa kita bawa nanti ke anak didik kita di sekolah maupun anak-anak kita nanti di rumah. Supaya semakin membakar rasa ingin tahu kita lagi, izinkan saya membacakan profil narasumber kita hari ini. Narasumber kita yang pertama yaitu Bapak Madetaro, seorang pendiri Sanggar Kukuruyuk di Bali. Pria yang lahir pada tahun 31 Desember 1940 ini merupakan seorang pendongeng, sekaligus penulis dongeng. Telah menulis lebih dari 30 buku berisi permainan tradisional, lagu anak-anak serta cerita rakyat. Mengoleksi lebih dari 200 permainan rakyat dan lagu-lagu rakyat. Serta telah menerima penghargaan sebagai guru luar biasa, pelestari dongeng, pelestari budaya, pendongeng dan penulis pada anugerah kebudayaan dari Presiden Republik Indonesia tahun 2009. Kepada Bapak Madetaro, kami persilahkan untuk menempatkan tempat yang telah disediakan. Baik, narasumber kita yang kedua, beliau adalah Bapak I. Gede Tarmada. Beliau bergabung di Sanggar Kukuruyuk yang didirikan oleh Bapak Madetaro pada tahun 1979 dan merupakan anggota pertama dari Sanggar tersebut. Dan hingga saat ini masih ikut mengasuh Sanggar Kukuruyuk. Beliau juga seorang freelance ilustrator di beberapa buku dongeng anak-anak. Serta bersama Bapak Madetaro ikut berpartisipasi dalam kegiatan International Storytelling Festival dan workshop di beberapa negara seperti Thailand, Malaysia dan Vietnam. Kepada Bapak I. Gede Tarmada, kami persilahkan. Oke, tanpa berlama-lama lagi, karena saya sendiri juga tidak sabar sebenarnya, kami persilahkan Bapak Madetaro dan Bapak I. Gede Tarmada untuk memulai workshop permainan tradisional. Terima kasih. Selamat pagi, bapak-bapak dan ibu-ibu. Kalau di Bali, selamat siang. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada ibu kulinator perpustakaan atas kepercayaannya mengundang kami untuk ikut menyumbangkan apa adanya pada diri saya, terutama untuk para pendidik, mahasiswa, dan lain-lainnya. Saya minta dengan sangat supaya bapak-bapak dan ibu-ibu wajahnya jangan stress. Ya, mari kita senyum. Bila perlu lagi sebentar, kita bersama-sama histeris. Ya, sebab salah satu jaminan permainan tradisional adalah semua menjadi senang. Oleh karena itu, mulai sekarang, mari kita senyum. Ya, atau saya buka dengan sebuah lagu saja, biar semua bergembira. Ya, ya. Tirukan. Tirukan. Baik, supaya tidak formal, saya bukan pejabat. Ya, lebih baik saya lebur di antara bapak-bapak dan ibu-ibu. Ya, saya juga seorang pendidik. Ya, ya. Ah, lagunya. Selamat datang saja dah. Ya, ya. Tirukan. Tirukan, ya. Selamat datang semua. Selamat datang. Dua kali. Selamat datang. Ku sayang, ku sayang, ku sayang Depok. Ya, ku sayang, ku sayang, ku sayang Depok. Oh, gampang sekali. Lagi dari pertama. Selamat datang semua. Selamat datang. Selamat datang. Ku sayang, ku sayang, ku sayang Depok. Lagi sekali. Selamat datang. Selamat datang. Ku sayang, ku sayang, ku sayang Depok. Setelah itu tepuk tangan tiga kali. Cek, cek, cek. Depok. 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 Jadi, Depok pertama. Cek, cek, cek. Depok. Cek, cek, cek. Depok. Cek, cek, cek. Depok. 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 Putar leher. Ya. Dah, dah. Dapat, ya. Selamat datang. Selamat datang. Selamat datang. Kusayang, 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 kusayang Depok. Selamat datang. Selamat datang. Kusayang, kusayang, kusayang Depok. 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 Kan sudah senyum sekarang Kecuali satu leret Tidak mau senyum Ini Ibu perkecualian Sudah senyum Ini tidak mau senyum Dari tadi saya tatap mukanya Cemberut terus Baik terima kasih Bapak dan Ibu-ibu Mungkin sepintas saya jelaskan Mengenai permainan Tradisional Kemarin saya dapat Tugas yaitu Mengembalikan permainan Tradisional di era Disruptif Saya sedikit eran Mengapakah harus dikembalikan Kan berarti hilang Atau mati Kalau mati Harus dihidupkan Di sebagian Daerah Atau masyarakat Itu memang Nasib permainan Tradisional Boleh dikatakan Mati Atau mati suri Kalau bisa dihidupkan Dia menjadi mati suri Kebetulan saya seorang Alumi arkeologi Dari fakta sastra Udayana Konon Arkeologi itu Mempunyai Kesaktian Menghidupkan Yang mati-mati Ya Kebetulan saya punya Kesaktian itu Jadi Tengkorak di bawah tanah Kita paksa untuk berbicara Bisa Pecahan periuk Ya Di tebing Misalnya ketemu Kita Usahakan Supaya berbicara Ternyata Kalau arkeolog Menyuruh berbicara Dia pasti berbicara Ya Tapi kalau pendidik Belum tentu Ya Belum tentu Kalau pendidik Menyuruh berbicara Periuk yang pecah Tapi arkeolog Bisa Itulah kesaktian Seorang arkeolog Nah Salah satu Yang sudah Mati Atau mati suri itu Saya Hidupkan Kembali Jadi Mengembalikan Ini maksudnya Menghidupkan Kembali Apalagi Di masa kini Ya Silahkan Ah Beginilah nasib Daripada Permainan tradisional Terjepit Anak-anak Pasti ingin main Tapi Mainnya dimana Apa yang dimainkan Ya Kecuali ini Ini saja Ladang permainannya Permainan tradisional Apa Dimaksud dengan Permainan tradisional Bapak ibunya Tidak pernah Memberikan Karena Bapak ibunya Sibuk Di era Disruptif Lanjut Nah ini Narasumber kami Seperti inilah Seharusnya Sebuah keluarga Dimana Seorang Kakek Bernyanyi Pada cucunya Atau bercerita Lanjut Ya Kami Mungkin Mungkin permainan Asia Tenggara Dimana Dimana Mana Ada Cuma Istilahnya Berbeda Kalau di rumah saya Namanya Dedu Plak Karena Suaranya Plak 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 Ada Ada yang Bilang Apa Namanya Bakya Apa Engerang Batok Engerang Batok Karena Dibuat Daripada Batok Ada Engerang Yang Dari Bambu Anak Ini kan Bermain Muncul Kreativitas Dia Saya Harus Main Karena Tidak Bisa Mau Main Yang Tinggi Apakah Yang Bende Apakah Tempurung Kelapa Nah Di Bali Sekarang Sudah Terkenal Permainan Ini Hampir Tiap Tahun Ada Lomba Dalam Rangka Hari Ulang Tahun Kota Dan Pasar Ternyata Ada Peristiwa Anak Anak Berlomba Pecah Berdarah Kakinya Apa Yang Muncul Seorang Pendidik Seorang Guru Punya Ide Membuat Industri De Dupla Dibuat Dari Kayu Gempinis Ringan Sekali Dan Mudah Lari Sekarang Dia Memproduksi Banyak Guru Yang Membeli Kepada Guru Itu Muncul Industri Baru Saya Lihat Di Pameran Sudah Ada Kemarin Saya Lihat Yang Dibuat Dari Modern Itu Ya Modern Saya Lihat Kemarin Lebih Modern Nanti Habis Ini Saya Membeli Akan Saya Bawa Kembali Mudah-mudahan Di Bali Muncul Industri Seperti Itu Lanjut Nah Permainan Tradisional Banyak Orang Apa Permainan Tradisional Kunung Kunung Nah Dari Praktik Kami Sehari-hari Kami Mulai Menjalankan Praktik Permainan Tradisional Dan Dongeng Dan Nyanyian Di Tahun 73 Jadi Kalau Ditung Sekarang Mungkin 45 Tahun Lebih Tahun 79 Barulah Kami Mendirikan Sanggar Namanya Sanggar Kukuruyuk Anggota Nomor Induk Satu Adalah Gede Tarmada Induk Satu Ada Nomor Dua Induk Namanya Kubera Sayang Sekali Dia Seorang Dokter Sudah Dokter Tapi Sayang Sekali Sudah Almarhum Meninggal Dunia Untung Yang Nomor Satu Belum Dapat Giliran Nah Inilah Yang Kami Lihat Dalam Permainan Sunal Satu Aktivitas Aktivitasnya Cenderung Ke Budaya Bukan Pekerjaan Rekreatif Bersenang Senang Jadi Anak Bermain Itu Pasti Senang Tidak Ada Cebur Lagi Sebentar Kami Lihat Wajah Ceria Dari Bapak Bapak Dan Ibu Ibu Tidak Ada Yang Cemburu Kami Berani Jamin Sudah Itu Ada Gerak Gerak Seni Sosial Budaya Itu Adalah Kebutuhan Manusia Tersalur Di Dalam Permainan Tradisional Sudah Itu Menurut Pengalaman Kami Menangini Permainan Tradisional Ada Empat Ciri Lagi Yang Kami Temukan Satu Sederhana Permainan Tradisional Yang Kami Terapkan Sederhana Sekali Orang Nonton Pun Bisa Kadang-kadang Seorang Anak Sedang Nonton Melihat Temannya Bermain Dia Turun Ikut Bermain Karena Sederhana Nah Karena Sederhana Itulah Permainan Tradisional Ini Menyebar Cepat Sekali Keseluruh Dunia Ya Seperti Apa namanya Engklek Engklek Seperti Engklek Di Jawa Maupun Di Sunda Itu Bukan Milik Indonesia Bukan Milik Bali Bukan Milik Asia Tenggara Tetapi Milik Dunia Di Mana-mana Ada Ya Cuma Ada Sedikit Versi Atau Variasi Sedikit Sudah Itu Kolektif Ciri Khas Permainan Tradisional Adalah Diciptakan Bersama Sama Mula-mula Satu orang Disempurnakan Jadi Begini Jadi Begini Akhirnya Milik Kolektif Dan Dimainkan Oleh Orang Banyak Tidak Seperti Gadget Sendiri Jadi Ini Nilai Kebersama Sangat Tinggi Sudah Itu Luas 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 Maksudnya Permain Seorang Anak Tidak Batal Bermain Ya Karena Alat Tidak Ada Teman Tidak Ada Tempat Tidak Ada Dalam Permainan Nasional Seorang Anak Tidak Mungkin Batal Main Kalau Permain Modern Baterai Habis Selesai Ya Rusak Rodanya Patah Selesai Beli Lagi Di Sualayan Kalau Permainan Transional Tidak Desa Kalepater Situasi Kondisi Kalau Tidak Punya Koin Batu Kerikil Pun Jadi Itu Di Imajinasinya Tinggi Fantasinya Tinggi Sudah Itu Proses Ini Paling Menting Kalau Anak-anak Bermain Permainan Modern Tidak Beli Aja Ya Di Sualayan Sudah itu Main Rusak Beli Lagi Tidak Ada Usaha Memperbaiki Ya Akibatnya Anak itu Menjadi Konsumtif Ya Beli Lagi Beli Lagi Tapi Kalau Permainan Nasional Rusak Perbaiki Ya Proses Kalau Anak-anak Baru Bertemu Di Satu Tempat Rembok Dulu Permainan Apa yang Dimainkan Tikus Dan Kucing Ah Udah Jemuh Udah Biasa Engkle Ah Udah Jemuh Lalu Main Macar Menangkap Pijang Itu Misalnya Nah Mana Yang Menjadi Kesepakatan Bersama Itulah Yang Dimainkan Anak Yang Kalah Suara Tidak Merasa Kalah Tetapi Mendukung Kesepakatan Itu Jadi Dari Kecil Anak Sudah Diajar Bermusyawarah Berdemokrasi Prosesnya Lagi Kalau Kita Bermain Bedil-bedilan Pakai Apa Pakai Bambu Explore Dulu Cari Bambu Terus Bagaimana Ukurannya Ukurannya Harus Tepat Pelor Itu Masuk Yang Di Jawa Mungkin Disebut Lempeni Jawa Barat Jawa Lempeni Di Bali Juga Lempeni Dimasukkan Pelornya Supaya Pas Setelah Pelor Dimasukkan Lalu Ditumbuk Pecah Supaya Tidak Pecah Lagi Explore Lagi Dia mencoba Dan Mencoba Trial And error Kreatifitasnya Tinggi Setelah Itu Bagaimana Caranya Supaya Sekali Tembak Bisa Membunuh Dua Orang Dua Dua Muncul Lagi Kreatifitasnya Bagaimana Caranya Supaya Bersuara Dua Kali Itu Adalah Pembudayaan Kreatifitas Anak Main Imajinasinya Tinggi Ingat Penemu Penemu Ungul Dunia Adalah Berawal Dari Permainan Tradisional Dalil Dalil Arsimides Kan Bermain Dulu Galilei Galileo Yang Penemu Listrik Bermain Dulu Karena Mengenai Petak Petak Umpet Di Indonesia Sudah Itu Rekonstruksi Tadi Dikatakan Ini Pengalaman Kami Di Bali Ada Sebuah Permainan Namanya Teng Teng Nyer Lalu Lalu Disini Injit Injit Semut Injit Semut Itu Bukan Permainan Berdiri Sendiri Dia Merupakan Sambungan Dari Beberapa Langkah Ternyata Setelah Saya Sambung Sambung Ternyata Kepalanya Ketemu Di Kabupaten Tabanan Badannya Kabupaten Badung Kakinya Di Kabupaten Karangasam Kami Sambung Muncul Permainan Teng Teng Nyer Bukan Itu Saja Satu Ada Sambungannya Ada Lanjutannya Lanjut Menghidupkan Drial and Error Sudah Dari Kita Coba Permainan Itu Berkali Kali Sampai Sempurna Jadilah Permainan Standar Itulah Yang Kami Bukukan Lanjut Evaluasi Evaluasi Lagi Sudah Benar Ini Sudah Bagus Enak Enak Senang Setelah Dievaluasi Barulah Disosialisasikan Sebentar lagi Kami akan Menosialisasikan Permainan Yang menurut Kami sudah Standar Sudah Dievaluasi Lanjut Ini Salah 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 Permainan Kalau di Bali Namanya Goa Goakan Yang Begini Ini Goa Gaga 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 Makanannya Adalah Anak Ayam Yang Di Incer Adalah Anak Ayam Yang Paling Belakang Tapi Lihat Tanggungjawab Seorang Ibu Menyelamatkan Anaknya Semangat Gaga Itu Tinggi Sekali Tanggungjawab Ibu Tinggi Sekali Terus Kebersamaan Anak Lihat Bagaimana Dia menghindar Dari Makanan Gaga Dia Tidak Boleh putus Pegangannya Kalau putus Berarti Kalah Ini Salah Satu Ini Kebetulan Permainan Ini Kami temukan Di Roboten Buleleng Punya Latar Belakang Cerita Rakyat Ada Hubungannya Dengan Kerajaan Belambangan Di Banyuwangi Ada Hubungannya Dengan Bali Lanjut Permainan Tadi Ini Juga Demikian Ini Boleh Dikatakan Kreasi Baru Diangkat Dari Lehinde Asal Mula Selat Bali Konon Dulu Bali Dan Jawa Jadi Satu Satu Daratan Ada Jadi Gampang Menyeberangnya Nah Apa Sebabnya Sekarang Ada Selat Bali Dipisahkan Nah Itu Ada Lehendrenya Salah Satu Bagian Dari Lehende Itu Adalah Kami Angkat Menjadi Permainan Namanya Naga Balon Ini Seorang Penjudi Yang Serakah Dia Minta Adiah Kepada Naga Yang Berlindung Di Gunung Agung Nama Naga Itu Naga Basuki Rat Hubungannya Dengan Pura Besakih Diberi Adiah Dia Karena Kenal Bapaknya Anak Ini Namanya Mane Angkaran Dia suka Berjudi Diberi Dia Adiah Sisinya Di Apa Namanya Digoyang Goyangkan Lalu Menjadi Mas Berah Dibawa Pakai Berjudi Habis Dipakai Berjudi Di Jawa Habis Kalah Lagi Minta Lagi Diberi Sisinya Menjadi Mas Perah Sudah Itu Masuk Ke Lubang Pada Waktu Masuk Itulah Mane Angkaran Melihat Di Ekornya Ada Intan Berlihat Timbul Nafsunya Kapaknya Diambil Naga Itu Dipotong Ekornya Diambil Intan Berlian Apa yang Terjadi Naga Itu Marah Akhirnya Di Manek Angkaran Menjadi Abu Bapaknya Seorang Sakti Minta ampun Kepada Naga Basupi Tapi Dengan Perjanjian Boleh Minta maaf Tapi Tolong Kembalikan Ekor Saya Nah Akhirnya Manek Angkaran Di Hidupkan Lagi Dan Ekor Naga Itu Dikembalikan Oleh Ayahnya Nah Kemudian Pulang Ke Jawa Pada Waktu Pulang Ke Jawa Itulah Ayah Manek Angkaran Membuat Garis Garis Muncul Air Tsunami Ya Muncul Air Akhirnya Manek Angkaran Tidak Bisa Menyeberang Ke Jawa Sampai Sekarang Tinggal Di Bali Oleh Karena Itu Tajen Sabuhan Ayam Di Bali Sangat Digemari Mungkin Pengaruh Manek Angkaran Ya Ya Itu Ceritanya Ini ceritanya Lanjut Ya Ya Kira-kira Setelah Sanggar Kami Berjalan 6 Tahun Kami Menemukan Sebuah Metode Yaitu Mendongeng Sambil Bermain Atau Bermain Sambil Mendongeng Mula-mula Saya Mendongeng Ternyata Hanya Dua Aspek Yang Kognitif Dan Afektif Sedangkan Psikomotoriknya Tidak Tercapai Karena Itu Kami Gabung Jadikan Satu Tuh Dunia Mendongeng Dunia Bermain Dunia Bernyanyi Dan Sebagainya Itu Adalah Dunia Anak Kita Gabung Muncullah Mendongeng Sambil Bermain Jadi Banyak Dongeng Kami Angkat Menjadi Permainan Lagi sebentar Ada Beberapa Yang kita Terlapkan Ada Nyanyian Yang kami Angkat Menjadi Permainan Ada Permainan Yang kami Angkat Menjadi Dongeng Nah Kita Berhubungan Lanjut Sudah Aspek Sudah Disinggung Dari Lanjut Supaya Kita Bisa Langsung Bermain Ya Sud Ini kan Permainan Paling Dasar Sebelum Kita Mendapat Peran Siapa Jadi Kucing Siapa Jadi Tikus Harus Dibuat Sud Kalau Pemainnya Dua Orang Yang Merebut Jadi Kucing Kita Padahal Perlu Satu Dia Suruh Sud 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 Gunting Disini Sud 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 Asli Indonesia Adalah Duri Batu Kertas Daun Ini daun Dulu Ya Karena Teknologi Modern Daunnya Dirubah Menjadi Kertas Durinya Menjadi Gunting Batunya Tidak Bisa Dirubah Ya Tidak Bisa Dirubah Belum Mampu Teknologi Modern Itu Ya Karena Yang Memperkenalkan Sud Sud Ini Adalah Jepang Karena Itu Sering Disebut Sud Jepang Lanjut Nah Permainan Sud Ini Kami Angkat Menjadi Dongeng Dongeng Adalah Godog Godogan Dongeng Nya Adalah Dua ekor Kodok Bersaudara Dia berebut Waris Lalu Berebut Dia Si A Mengatakan Waris Bapak Saya Disimpan Di Lereng Gunung Si B Mengatakan Harta Karun Saya Disimpan Di Goa Di Sungai Lalu Bertengkar Nah Pertengkaran Ini Kita Jadikan Mainan Dua Benteng Kodok-kodok Berbaris Di sana Sudah Itu Prit Lari Sama-sama Bertemu Di tengah Jalan Sud Yang Menang Maju Terus Yang Kalah Mundur Lalu Co Dengan Temannya Nomor Dua Yang Nomor Dua Maju Nanti Suatu Saat Akan Satu Kelompok Menggempur Benteng Itu Menjadi Cerita Lanjut Setelah Itu Nah Ini Disini Kan ada Saya Berkunjung Ke Museum Bapak Hong Ini Ada Saya Berkunjung Ke sana Melihat Museumnya Komunitas Hong Beliau Punya Komunitas Lalu Kami Bermain Bersama-sama Baksa Ini Ternyata Saya Menemukan Permainan Yang Mirip Ini Kalau Di Komunitas Pak Hong Pak Jaini Itu Berempat Kami Bertiga Nah Ternyata Selidik Punya Selidik Ini Namanya Tok Light Kancing Itu Meniru Bangunan Bali Seperti Diktawi Sepanjang Sejarah Di Bali Termasuk Sekarang Banyak Gempa Ya Karena Banyak Gempa Mungkin Tsunami Juga Sering Sebab Waktu Kecil Saya Lihat Hampir Tidak Tidak Ada Orang Yang Berpenghuni Depi Pantai Sekarang Barulah Turis Saja Depi Pantai Orang Bali Tidak Mau Membuat Bangunan Rumah Di Depi Pantai Karena Pengalaman Tsunami Itu Dan Gempa Pengalaman Gempa Bisa Diatasi Dengan Membuat Bangunan Yang Namanya Segi Tiga Unsur Satu Saka Nah itu Dihubungkan Sini Ini Lalu Diketok Dengan Lait Bukan Dengan Paku Ya Sehingga Kalau ada Gempa Dia Ngepir Nah Inilah Menjadi Permainan Hebat Sekali Memajinasi Anak-anak Lalu Diciptakan Permainan Tok Lait Kancing Silahkan Ah Ini Permainan Ini Yang Saya Sebut Permainan Matis Suri Untung Saya Bertemu Dengan Seorang Narsumer Asalnya Dari Kabupaten Bangli Di Pedalaman Saya Bertemu Permainan Permainan Ini Sederhana Sekali Distop Kira-kira Tahun 1950 Mula-mula Untuk Merayakan Hari Nyepi Distop Oleh karena Seorang Pemain Pingsan Mengapa Pingsan Karena Dipukul Dengan Tangan Jadi Mainnya Ini Mukul Dipukul Pingsan Kena Ini Dilarang Oleh Adab Desa Mati Tidak Pernah Dimainkan Kami Datang Kesana Ketemu Permainan Sekarang Dihidupkan Kembali Tetapi Di Sanggar Kukuryu Di Desa Itu Masih Belum Belum Berani Menganggap Lanjut Ini Namanya Kulkuk Ini Pengalaman Saya Mengajar Di SD Dulu Saya Guru SD Dulu Pengalaman Saya Garu Mulai Dari Guru Karena Saya Senang Mendong Saya Suruh Anak Mendong Ayo Mendong Maju Dia Ada Sebuah Cerita Si Menjangan Menantang Si Siput Siput Ayo Balapan Ke Puncak Gunung Lalu Mereka Balapan Kulkuk 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 Kalah Menjangan Dipukul Mati Menjangan Bagus Sekarang Anak Itu Mendong Kedepan Sama Ternyata Kulkuk 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 Lagi Nomor Tiga Juga Sama Nah Lama Kelamaan Muncul Inspirasi Saya Alangkah Baiknya Kalau Dongeng Itu Dijadikan Permainan Muncullah Permainan Kulkuk Kalau Ada Waktu Kita Akan Terapkan Dalam Rangkaian Perlombaan 17 Agustus Silahkan Nah Ini Ceritanya Menjangan Sombong Sekali Dia Sudah Tahu Siput Itu Lemah Sudah Tahu Tidak Bisa Balapan Lanjut Nah Ternyata Menjangan Kalah Lebih Dulu Yang Tiba Di Puncak Gunung Adalah Siput Lanjut Juga Kami Ciptakan Lagunya Konon Sebuah Konon Sebuah Cerita Di bawah Pohon Cemara Si Menjangan Nantang Siput Berlomba Ke gunung Jauh Di sana Wahai Siput Hewan Nista Penakut Tiap sudut Kau Berlutut Kulkuk 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 Ya Lagi sebentar Kita akan Terapkan Tapi Harus Nyanyi Dulu Atau Sebentar Biar Abis Lu Biar Abis Ya Nah Ini Permainan Yang ada Rat Sekali Dengan Lingkungan Kalau Disini Mungkin Terkenal Ular Naga Panjangnya Yang Ditangkap Yang Mana Paling Belakang Ini Juga Demikian Tapi Di Bali Kok Tidak Mengenai Ular Tapi Mengenai Mangga Namanya Poh Pohan Mangga Mangga Ini Mendidik Segi Lingkungan Maksudnya Mangga Itu Tidak Boleh Dipetik Sebelum Ranum Ya Karena itu Lagunya Panjang Poh Poh Pohan 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 Naga Sungsang Naga Sari Mara Ken Ken Po He Jeruh Mara Memula Tangkap Baru Menanam Kok Sudah Dipetik Dilepas Selanjutnya Baru Tumbuh Kok Sudah Dipetik Dilepas Lagi Sudah Itu Baru Berbunga Kemudian Berbuah Sudah Itu Buahnya Sudah Matang Waktu Itulah Semua Takut Mangga Itu Karena Akan Ditangkap Dipetik Oleh Pak Dhani Lanjut Nah Ini Sepit-sepitan Kami Sering Pentaskan Di Pesta Kesenian Bali Ini Kami Angkat Ini Akan Kami Terapkan Sementara Sepit-sepitan Ini Ini Diangkat Dari Sebuah Dongeng Diambil Dari Panca Tantra Dan Dongeng Esop Dari Yunani Ini Terkenal Dongeng Itu Yaitu Balas Dendam Antara Serigala Dengan Bangao Lanjut Ya Ini Lagu Ini Sudah Pernah Kami Perkenalkan Di Aryodongeng Siapa Yang Siapa Yang Ikut Di Aryodongeng Di Jakarta Dulu Kami Diundang Di Aryodongeng Mungkin Dua Tiga Tahun Yang Lalu Dan Lagunya Dilakukan Oleh Seorang Keserta Namanya Dandi Ukulele Dia pakai Ukulele Jadi lagunya Ambil Ambil Bola Dan Kelereng Ambil Ambil Bola Dan Kelereng Satu Dua Dan Tiga Ayo Berlomba Kendalikan Dirimu Kalau Aslinya Bali Berbeda Masing-masing Maksim Sepit-sepit Apikan Celempung Di Botol Megong Jadi Kalereng Itu Kalau Dimasukkan Ke Botol Seperti Megong Lanjut Ini Kita Terapkan Lagi Sementara Ini Ceritanya Jadi Bangau Diundang oleh Serigala Makan Bersama Tapi Pinter Serigalanya Makanannya Di piring Ceper Serigala Yang kenyang Bangau Tidak dapat Apa-apa Dibalas Oleh Bangau Lanjut Dibalas Oleh Bangau Makanannya Sekarang Ditaruh Di Ya Di Kendi Itu Serigala Tidak Bisa Ya Fitri Hidranya Lanjut Dalam Kami Membinasanggar Kukuruyuk Kalau NKRI Dibangun Atas Empat Pilar Maka Permainan Tradisional Di Sanggar Kami Juga Dibangun Berdasarkan Empat Pilar Pilar Pertama Yaitu Sehat Jadi Art Pertama Jadi Anak Bermain Itu Sehat Mengapa Disebut Sehat Karena Dalam Waktu Sehat Akan Keluar Keringat Dan Geraknya Itu Tergantung Inner Spirit Bukan Karena Rekayasa Tapi Karena Dorongan Sendiri Selanjut Selamat Kami Memberikan Permainan Yang Selamat Bukan Berbahaya Pernah Saya Dengar Permainan Yang Pake Pecahan Botol Itu Berbahaya Sekali Kemudian Nikmat Anak Itu Harus Menikmati Permainan Itu Oleh Karena Itu Semua Berwajah Ceria Tidak Ada Yang Cemberut Kemudian Manfaat Banyak Sekali Manfaat Daripada Permainan Ya Tidak Perlu Saya Sebutkan Sudah Ada Digariskan Oleh Pemerintah 18 Pendidikan Karakter Jadi Guru-guru Sudah Mengetahui Itu Itulah Manfaat Permainan Tradisional Selanjutnya Sudah Lanjut Setelah Ini Habis Ada Lanjut Tanya Ya Kemarin Sempurna Kemarin Semua Ada Kesimpulan Sudah Ini Dapat Seminar Lanjut Lanjut Setiap penutup Kami nyanyi Bersendiri Kan Ini Belum Ditutup Jadi Tidak Perlu Kami Nyanyikan Terus Inilah Yang Akan Kami Terapkan Pertama Pada Bapak Ibu Sudah Siap Untuk Bermain Ya Baik Kita Belajar Nyanyi Dulu Disini Terkenal Pernyanyian Tikus Dan Kucing Jawa Barat Juga Ada Tikus Dan Kucing Di Jawa Ada Di Bali Sangat Terkenal Tikus Dan Kucing Namanya Meong Meongan Kucing Kucing Apalagi Sekarang Saya Tiba Mungkin Dua tahun Tiga tahun Yang lalu Kedatangan Tamu Dari Jakarta Tamu Itu Serius Sekali Setelah Pembicaraan Barulah Saya Ngerti Besoknya Ramai Koran Ya Judulnya Pak Taruh Didatangi KPK Tamu Itu KPK Ya Jadi Pembaca Mengira Saya Korupsi Ya Karena Tidak Membaca Di bawahnya Ya Banyak Saya Menerima Telepon Di Oloh Oloh Padahal Tim KPK Ini Minta Kerjasama Dengan Saya Untuk Mendidik Anak Anak Supaya Tidak Korupsi Di Kemudian Hari Melalui Permainan Tradisional Dongeng Dan Nyanyian Saya Kira Di antara Ibu Ada yang Diberi tugas Nah Sehingga Saya Diberi tugas Oleh KPK Untuk Memberi Bekal Istilahnya 50 Buru Seluruh Indonesia Pilihan Di hotel Di Nusa Dua Untuk Membuat Cerita Untuk Membuat Permainan Untuk Membuat Komik Untuk Membuat Video Apa namanya Itu Animasi 2D Sudah itu Ada yang Membuat Video Hasilnya Kami Belum Tahu Ya Baik Kalau demikian Kita mulai Sekarang Tapi Saratnya Mari kita Nyanyi Dulu Bersama Sama Kan Tidak 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 Perlu Teks Tidak 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 Bapak Bapak Ibu Ibu Sebelum Kita Bermain Kita Belajar Nyanyian Dulu Karena Permainan Tradisional Tanpa Lagu Tanpa Nyanyian Itu Kurang Seru Saya Mulai Dengan Musik Dulu Saya Menyanyikan Lagu Mahis Supaya Kita Semua Konsentrasi Londi Sebelum Mark Sinna An How Time Dor Bos The Weight Fred In Son As As Quest selamat menikmati selamat menikmati saya menemukan tiga versi meong-meongan meong-meongan pertama ternyata meong-meongan Bali dengan Jawa dengan Sunda sama setelah saya baca sama persis meong-meongan kedua ini belum pernah saya lihat ini sudah mati di Bali tapi sudah kami hidupkan kalau ada waktu akan diterapkan juga yang kami terapkan sekarang adalah yang versi ketiga ini merupakan modifikasi dari meong-meongan yang semula baik kita belajar nyanyinya dulu langsung kita bernyanyi tidak usah dibaca lihat ibu-ibu meong-meongan kita nyanyi bersama lihatlah si tikus lihatlah si kuci dua gotong tolong menolong diulang lagi lihat yang kedua sang di tikus lihatlah si kucing dua gotong royong tolong menolong lihatlah si tikus lihatlah si kucing dua di atas meja makan bersama kalau tikus adil kucing kutal kutil kalau tikus rakah kucing marah marah nyiyong mungkin yang asing disini kutal kutil itu saja bahasanya itu dari bahasa Bali kalau ada yang memelihara anjing anjing itu kan setia datang bosnya ekornya pasti begini kutal kutil si senang senang ya namanya kutal kutil kita nyanyikan sekarang bersama-sama jadi satu jadi dua kali iramanya sama cuman kata-katanya berbeda kita nyanyi dari satu ke dua belum belum coba diulang pak diulang diulang biar musik dulu lihatlah si tikus lihatlah si kuci dua gotong royong tolong menolong bagus tanya yang kedua lihatlah si tikus lihatlah si kuci dua di atas meja maka bersama kalau tikus adil kucing ku takutin kalau tikus terakah kucing marah-marah ya cepat bisa tepuk tangan dulu ibu sekarang dengan musik lengkap kilo dan kucing ku takutin Selamat menikmati Terakhir lagi sekali dengan semangat Terakhir lagi sekali dengan semangat Terima kasih telah menonton! 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 selamat menikmati maaf alat tikus tidak boleh masuk ke dalam larinya harus di luar di luar lingkaran mohon konsentrasi ibu-ibu dimana arahnya jadi tikus tidak boleh masuk ke sini di luar diulang lagi sekali ya mungkin tikus siapa yang menjadi tikus diulang ya siapa yang menjadi tikus ya ibu siapa yang menjadi tikus ya siap selamat menikmati 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 terima kasih 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 bersama terima kasih 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 ini adalah terima kasih 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 terima kasih